Menko Polhukam Wafud MD mendorong aparat hukum mengusut tuntas penemuan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Diketahui belasan SMP itu ditemukan tim penyidik KPK ketika menggeledah rumah Menteri Pertanian tersebut. Belasan SMP itu ditemukan tim penyidik KPK ketika menggeledah rumah Syahrul di Jalan Widya Chandra No. 28, Kebayoran Baru Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wafud MD mengatakan apabila hasil penyelidikan menyatakan bahwa senjata tersebut tidak dilengkapi surat izin maka harus diproses hukum. Menurut Wafud, penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas. Hukum mesti memberikan kepastian dan hukum juga harus melindungi orang-orang di kelas sosial bawah. Ketika ditanya apakah wajar perdapat senjata api di rumah dinas seorang Menteri, Wafud tidak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan berdasarkan pengalamannya. Wafud mengaku selama ia mendiami rumah dinas tidak pernah ada senjata. Sebelumnya dalam operasi penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis 28 September sore hingga Jumat 29 September siang, KPK mengamankan 12 pucuk senjata api. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti dugaan korupsi pemaksaan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK lalu menitipkan 12 pucuk senjata api itu ke Polda Metro Jaya. Sebab senjata tersebut bukan objek benda yang dicari KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian. Kabit Hubas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pihak KPK sengaja menitipkan 12 pucuk senjata api itu ke kepolisian. Polda Metro Jaya kemudian berkoordinasi dengan badan intelijen dan keamanan terkait penemuan senjata tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.